yo 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 jadi ini kita sore kali ini mau ketemu sama Amore gitu ya tapi gua sebenarnya nggak enak gitu gitu sama Aden saya kan setau gua juga si Aden kan masih pacaran gitu ya sama Amore dan kayak gue juga dari kemarin tuh emang lagi udah lumayan deket lagi gitu sama si baby walaupun udah jarang ketemu tapi katanya si Amore tuh ada sesuatu yang mau diomongin gitu guys gue jadi bingung gitu ya Oh ya enggak tahu dia tuh mau ngomongin apa dari sih gua niatnya mau bilang dulu sama si Aden tapi katanya Amore ya Oh enggak usah gitu jadi sebagaimana ya gua tokohnya terjadi salah paham gitu ini gua gua kalau ketemu sama Amore kan emang ngapa-ngapain gitu ya guys ya Oke guys jadi hari ini kita udah sama Amore gitu ya itu tadi udah sempet nanya gitu ya waktu gue jemput di rumahnya dia dia katanya ngomong-ngomong sekarang gitu ya mau ya ntar aja kalau kita udah berhenti dan gue aja tuh seperti bingung mau ngajakin dia tuh nongkrong dimana gitu ya cuma satunya khawatir kalau si Aden ter ikiranya jadi nggak ngangka gitu sama gua kita juga nggak pakai intercom gitu jadi sorry banget kita nggak bisa ngobrol pakai intercom kita mau nongkrong dimana nyari tempat nongkrong depan aja kali ya disini kalau sore tuh rame yang nongkrong di daerah sini gitu guys oke kita kayak enakan disini aja kali ya soalnya gue bingung kalau mau ngajakin dia nongkrong dimana gitu guys tadi katanya nggak mau ngomong langsung kenapa sih mau mau duduk bingung anjir gue disini aja kali ya kita soalnya disini cuma numpang duduk doang guys nggak nggak mau pergi-pergi juga gitu ya mau mau cerita apaan sih apa nggak mau langsung ngomong aja kalau ditelepon ke dimana enaknya kan ngobrol ngomong langsung gitu biar nggak ada salah pahamnya apa gimana enak juga sih aku juga masih ada tanda tanya sama kamu tuh kenapa aku kalau tadi mau bilang sama Aden sama kamu nggak boleh kenapa gitu kan gue takutnya Aden salah paham gitu nggak enak dong kalau ngomong ya kan kalau misal aku ngomong kan jadi lebih plong gitu nih si Amara yang ngajakin ketemu kayak gitu si Aden kenapa sih jangan-jangan ada masalah sama Aden belum belum kelar emang masalah kemarin sih masalah kemarin ngapain itu yang aku dituduh-tuduh yang oh yang kamu katanya di kira selingkuh itu ya ya gue kan nggak ngapa-ngapain tapi dianya kayak gitu suka kayak marah-marah sama kamu atau gimana dia suka bilang kayak gitulah pokoknya dia nggak mau tahu intinya nggak mau tahu aku aja tapi kan bukannya kamu udah baikkan sama dia ya baikkan tapi kan aku punya nggak ngelakuin apa gimana gitu jadi kamu kayak terpaksa gitu buat baikkan biar hubungan kita tak hidup aja lah oh jadi kamu tuh disini sebenarnya kamu tuh yang Allah sama Aden daripada kamu terus aku sebagai cewek udah ngolak-ngolak tapi sebenernya tuh kamu gimana sih salah paham atau gimana ya dia mergokin aku sih jalan sama cowok tapi kan aku enggak bukan selingkuh sih dia nuduhnya selingkuh terus dia udah lah itu cowoknya tuh siapa enggak ada tuh temen tetangga oh tetangga manterin kamu balik atau gimana iya habis jalan kan gitu udah kemergok di jalan aja sama dia tapi ya kamu udah bilang tabul sebelumnya sama Aden kalau kamu pergi ya waktu itu ya nggak bilang yaudah lah aku jangan-jangan kayak gini ntar jadi aku kebawah-bawah jadi pokoknya enak aku misalnya dulu tuh udah pernah kayak gitu sama Aden salah paham takutnya kejadian lagi gitu aku juga sekarang lagi udah ada PDKT-an lagi sama siapa ya ada kamu kayaknya sih nggak kenal nggak pernah ketemu juga coba coba baru nih bukan bukan coba baru ya temen biasa gitu calon ya gimana sih orang baru kayak udah kenal tapi sempet luas kontak dia punya pacar gitu kan ya udah nah ya dilanjutinnya kayak gitu deh oh iya aku boleh tanya nggak kenapa kenapa kamu temennya Aden kan temen bayi Aden itu kayak gimana sih orangnya kayak gitu gimana apa nih maksudnya ya maksudnya tuh sifatnya atau apanya kan kamu ya kamu kan pacarnya dia otomatis kamu lebih paham dong sifatnya dia gimana masa nanya sama aku ya ntar kalo aku bilang yang gimana dikiranya ntar aku menjelekin atau gimana aku bilang dia baik kamu nggak percaya ya aku nggak biar sedikit-sedikit aku tau sifatnya jadi orangnya baik biasa aja kamu pasti nggak bukan itu kan jawabannya yang kamu mau kan ya nggak maksudnya ada detail gitu detail gimana ya kalo aku sama dia ya biasa aja sih nggak ada yang kayak kalo sama cewek tuh gimana gimana tuh nggak cuma dia kalo udah tau kayak ya tau ceweknya jalan sama cowok ya curiga wajar lah kurang aku juga pasti kayak gitu aku kemarin juga abis kayak gitu kan sama yang mana iya yang baru putus yang baru putus kayak gitu kepregok jalan sama cowok lain yang akunya ya ya udah lah orang udah jalannya udah bubar ya udah tapi ide nya tuh nggak gimana sih sifatnya kayak anak-anak kan nggak sih kalo itu aku yang nggak tau lah kan iya maksudnya kan kalo cowok tuh gimana ya guys ya beda ya guys ya tetep ya masa kita ngatain temen kita tuh kayak anak-anaknya nggak juga ya kan temen-tongkrongan ya biasa aja gitu guys nggak yang model gimana kalo itu kan harusnya yang lebih tau tuh kamu gitu kan kamu pacarnya otomatis kamu lebih sering dong kayak ceweknya jalan tuh gimana kamu yang bisa menilai bukan ibaratnya temen nongkrong biasa nggak bisa lah nyata punya kan di luar sana gimana maksudnya kamu dia suka godain cewek atau gimana apa sih kayak gitu lah dia suka godain cewek nggak sih ya mungkin kalo misal godain cewek cuma sekedar konten mungkin iya kali kayak aku juga kadang kayak gitu kalo cuma sekedar ya buat konten doang nggak apa-apa tapi kalo misal dia punya cewek terus punya pacar gitu ya dia deketin cewek lain kayaknya sih nggak beneran pak beneran pak ya beneran udah aku cuma tanya kayak gitu aja sih tapi kamu udah baikan kan sama aden tapi aku jadi nggak enak nih sebenernya sama aden tapi kamu kenapa nggak ini langsung sih maksudnya kan ini permasalahan kamu sama aden kan ya kamu tinggal ternyata poin aja tanya sama aden udah aku udah ngomong udah ngalah gitu segit dia terus udah berusaha gimana sih caranya biar hubungan kita baik-baik aja ya udah aku ngakuin aja kayak gitu biar dia lega juga sih ya harusnya udah nggak ada kayak yang dicurigain dong tapi kamu masih kayak kurang jawabannya tuh kurang atau gimana sih kurang yakin aja sih kurang yakin ini ntar kalo ada yang tau gimana ya gue takutnya dia ini kemarin gitu ya tau kita ngapain ya tau kita ngapain tau juga kita ngapain ya disini-sini doang gitu ya makanya ya kita sekedar cuada aja nggak ada yang lebih kan cuma gue takutnya ada yang salah pahang gitu gue ngeranya tuh bawa ceweknya dia gitu cuma bakalan lah kurang tapi kamu tadi izin gak kalo misal mau keluar aku izinnya keluar doang tapi kamu mau ngomong sama siapa gitu tapi nggak ngomong sama aku ah buset gue tadi badal ngomong takut tambah marah kan? ha? takut tambah marah kalo biar tau ya otomatis pasti ngambek lah ngomong kan nggak gue juga sebenernya nggak enak dari awal gue jemput gitu disuruh ngomong langsung gitu sebenernya kalo gue ke rumahnya dia mau nanya-nya yaudah udah ngobrol di rumah aja gitu tapi gak mau ya semuanya jalan-jalan gitu kemudian sampe bingung mau ajak dia tuh kemana gitu ya kali gue ngajakin dia ke cafe ke pantai gitu itu kan kesannya ntar jadi gimana gitu ya bener gak sih? wah ini bawa pacar temen sendiri kok malah diajaknya tuh ke tempat kayak gitu ntar kesannya jadi gue gimana ya dikira ntar gue ngedeketin ntar gimana makanya ya kenapa gue yaudah lah nyari yang tempat di sebat duduk aja gitu 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 kok kamu pengennya yang ini ke pantai bebas sih apanya nanti ya mau mau aja gue yang puyeng anjir kalo ada tau gitu ya ini cewek gue mau dibawa ajakin jalan-jalan ke pantai gila transumen main doang kan? ya tetep aja gue nggak enak gitu sebenernya kalo gue diposisinya Aden juga pasti gue marah kan kayak gitu jadinya kalo dia marah ya aku yang tanggung jawab ya ya tapi kan jadi Aden sama aku tuh jadi gimana ntar ya jadi kaku gitu jadi canggung nggak enak gitu terus gimana? kurang udah telanjur keluar? ya nggak maksudnya kalo kamu lain-lain kalian mending ini aja sih kalo mau nanya sesuatu yang kayak gini mending ditelepon aja jangan ketemu kayak gini kan juga kamu tuh kayak sedikit maksa gitu buat gue ya lu penting-penting apa ternyata kita cuma kayak gini doang gitu ya kalo di hape kan malah jadi gimana kan jadi kurang aja tapi abis ini kita mau kemana? kamu ada acara lain? nggak ada aku mau free aja kamu ada acara lain? nggak sih nggak sih tapi kan kamu kalo sama Aden tuh sebenernya mau serius atau gimana sih? kalo dia serius aku serius sih kalo kamu serius kalo dia serius kamu juga mau serius gitu tapi kan dia udah sering banget gitu kalo misal kayak kamu pulang kerja tuh jadi yang terjebut kamu gitu kan kan udah kayak keliatan seriusnya gitu ya kalo kayak gitu kan ya itu wajar aja sih pernah namanya sih ini ya hubungan kan tapi kalo namanya serius kan ya lebih dari itu lah gimana sih kalo kayaknya dia langsung ke rumah gitu tapi kan kalo gak kayak gitu kan butuh modal gede gitu ya guys ya mental tuh nomor satu gitu ya berani ngomong atau enggak terus ya otomatis modal juga gitu ya kalau modal ya kalo misal mau serius itu kan udah minimal ada tabungannya lumayan gede ya guys ya gak bisa cukup dikit-dikit doang gitu ya apalagi cuma janji-janji palsu ya aku cuma paling ngapain cuma bilang aja aku serius sama anaknya gini-gini doang kamu pengennya kayak gitu iya maksudnya ada omongan dulu gitu tapi lah aku jujur aja belum berani sih kalau kayak gitu belum siap aja gitu kamu masih main-main kan bukan main lain lebih ke apa ya jalanan aja dulu gitu ya orang tau juga kalo mau kenal orang kalo misal kita mau serius itu kan harus lebih kenal detail gitu ya mungkin dari karakternya tuh gimana sifatnya gimana walau emang kita bisa kenal sama orang tuh dalam sifatnya dia satu minggu dua minggu enggak bisa kan pasti masih ada yang ditutup-tutupin enggak mungkin enggak cuman aku sama Adin juga udah lumayan ya kan udah lumayan oh berapa bulan sih sama Adin lupa lupa lihat omongannya aja sendiri lupa ya tapi ya udah lah ini udah ini ya sepertinya hujan juga gitu ya ini sebelah sana agak sedikit mendung tangitnya jadi kita abis ini mau balik aja kali ya atau mau beli menu dulu ya nggak nggak kita mau beli menu dulu ya guys ya kita abis ini beli minum terus abis itu balik aja guys kita nggak berani lama-lama bawa pacar orang gitu yang nggak enak juga antar keluarin mau lu pergi sama cewek gua biar lama-lamain anjir gitu ya kacau ya udah yuk beli minum doang abis ini langsung balik aja ya gua nggak enak soalnya sama Adin apa-apa kan ha main kemana ke pantai waduh gua nggak enak bawa bawa kamu nggak enak sumpah beneran bener dong ya tau bentar doang cuma nggak enak gitu sama Adin ya kali bawa pacar teman sendiri ke pantai terdikira ada apa-apa beneran ha beneran ya tau bener dong ya udah lah yuk beli minum dulu cuma gampang ntar lah yuk eh ingung guys yang orang ngajakin ke pantai gitu guys padahal gua ya sebenernya bisa-bisa aja gitu ya gua nurutin dia ke pantai gitu cuma ya kali gitu ya kita jalan sama cewek teman sendiri ke pantai nanti dikira ya ngapain salah paham wah halus gitu doang gua juga kalo misal gua eh misal gua nongkrong di cafe pun kalo kemana gitu ya gua lebih mikir-mikir ya gitu doang toko nya ntar jadi salah paham dikira ada apa kajakin nongkrong-nongkrong kayak gitu nih kita beli minum dulu oh iya nyari yang deket-deket aja nih kayaknya di depan ada toko gitu ya pokoknya kita langsung balik aja deh ini aja gua sebenernya udah gak enak banget gitu guys sama aden toko nya salah paham udah gitu doang gak enak banget sumpah beneran gimana ya tetep gak ganjal aja gitu dibikiran sama di di batin gua tuh rasanya kok toko nya gua dikituin juga gitu ini ada toko nih beli minum aja deh disini deh oke udah kamu turun dulu beli minum ya aku beli apa aku beli air putih lain mineral kamu beli apa beli minumnya bebas aduh ini gimana ya guys ya kalau misal antara omoran maksa gua buat ke pantai gua gak enak gitu berburu gak enak walaupun tuh sebenernya cuaca tuh lah enak banget nih cucu tuh ke pantai tuh sekreng enak banget ini pasti gak mungkin enggak cuma dia kan lagi baru baikan gitu ya dia baru baikan sama si aden ya kali gua terus jalan sama dia ntar jadi mau micu bantem lagi gua gak enak gitu ya wah kacau sih ini ya kali gua gak ngejawab gitu ya ya biasa aja cuma nanya-nanya kayak gitu doang gitu ya gua bingung anjir kalau bawa cewek orang gitu ya gua juga tadi lupa gak bilang kayaknya sama bebi kalau gua mau ini ketemu sama omor gimana ya atau gua bilang dulu ya mungkin ntar aja deh kok ngomongnya sama si pebi kalau udah ini kalau misal kita sama-sama jomblo gak lagi ada PDGT gua bodoh amat gitu ya biasa aja gitu kayak bercanda-bercandaan kayak bucin-bucin tuh ya cuma sekedar konten doang biasa aja gitu cuma gua lebih mikirnya dia pacarnya temen gua sendiri gitu guys cuma ceweknya yang maksa buat ngajakin nyalan gimana lagi ya udah mau lama banget lagi lagi di mana? lagi di luar waduh gua ngeri nih anjir si ada yang telepon gua lagi jalan sama dia lagi ya sama aku bilang aja sama aku jangan bilang sama temen ntar dia curiga wah iya sama si temen kamu siapa coba putuin ya betul ya bukan temen aku juga gua bingung guys gua disini gak gak mau terlalu kecampur ya gua pusing anjir udah kita kita disini mau balik loh Den woi gua disini mau balik ya oke ya 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 Terima kasih.